Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini Kita akan bahas Saham BRI Saham BRI kemarin ditutup Turun 1,58% Atau 70 poin Dengan transaksi yang cukup Banyak ya Jadi dibuka Di 4440 Kemudian sampai 4340 Terus naik di 4370 Saham BRI ini Saham yang cukup bagus ya teman-teman Karena Historinya yang cukup Bagus dan secara Harga sahamnya pun juga naik Pairnya itu Baru 13 ya Kalau kita bandingkan dengan saham Perbankan lainnya Seperti bank BCA mungkin ya Bank BCA Pairnya sudah 28 Kemudian Bank Mandiri Ini Pairnya 10 Nah ini Juga lebih rendah dibandingkan BRI Cuman Harga sahamnya BRI ini menarik untuk dicermati ya Kalau kita lihat Dalam satu bulan ini Sampai sudah turun cukup banyak ya Dari 4650 Dari 4650 Turun ke 4370 Jadi hampir 300 poin Hampir 300 poin Kalau dan waktu satu bulan juga turun 3 bulan Masih naik ya Harga 3 bulannya lalu 4060 Masih naik Ini 6 bulan turun Dalam satu tahun Dalam tahun ini ya Dari Januari sampai Oktober Masih naik Satu tahun naik Tiga tahun naik Ini turun cukup dalam ini Karena Covid ya 5 tahun Masih naik Kalau untuk Trading harian ya Ini saham BRI Sudah cukup layak kita koleksi ya Ini rentang Rentangnya sekitar 70 poin Itu ya 1,58 8% ya Kalau nanti teman-teman Mau ambil posisi Bisa di 43 70 60 Sampai 43 50 Kalau turun lagi Ditunggu di harga 4000 Kalau untuk Swing Ini sudah layak Untuk kita Kita koleksi Sampai hari ini Kalau untuk Jangka panjang Juga cukup menarik ya Teman-teman Karena saham BRI ini Dividendnya Cukup lumayan Cuma cashnya Ini minus ya Cash flow nya 15 Minus Tapi untungnya Besar sekali Ini Devis dan yieldnya 3,99% Cukup Tradisi dividenya ini Lumayan Sampai hari Kalau kita Pertahankan Jangka 5 tahun Itu Kenaikannya Sekitar 2 kali lipat 5 tahun Yang paling Menguntungkan Ini 3 tahun Satu tahun Ini yang paling Menguntungkan Dari 3000 Sampai 4000 Kita Lihat Transaksinya Di News Coba kita Lihat Terapkan Digitalisasi BRI Masih Di Dinilai Masih Di Undervalue Kita Ada Buyback Senilai 3 Trillion Sampai Dengan 31 Agustus 2023 Kita Lihat Catnya Kita Lihat Catnya Ini Turunnya Cukup Dalam BR Ini Dari 4600 Sampai 4370 Biasanya Nanti Kalau Sudah Oversault Biasanya Sudah Layak Beli Kita Lihat Yang Jualan Volumenya Lumayan Biasanya Terakhir Samri Yang Masuk BK YP CC Teknikl Oh Ya Ini Secara Teknikl Memang Sampai RI Mendapat Tekanan Jual Terakhir Kalau Nanti Tembus Di 4400 Sudah Tembus Kemungkinan Dia akan Lari Ke 4370 4392 Tapi Secara Stochastic Dia Strong Buy MACD Juga Buy Jadi Ini Bisa Kita Mulai Beli Sampai BRI Ini Asing Ini Sudah Jual Terus Dari Tanggal 5 Oktober Dia Jual Terus 250 1260 Hampir Ini Sudah Berapa Juta Ini 2 Juta Lot 2 Juta Lot Saham BRI Dilepas Makanya Ini Turun Terus Nanti Kalau Ada Pantulan Teman Teman Bisa Beli Secara Grafik Sudah Lumayan Kita Cek Dulu MACD Ya MACD Masih Masih Mengarah Kebawah Belum Memotong Garis Biru Jadi Tetap Gunakan Money Management Yang Bagus Ya Jadi Kalau Kemungkinan Sampai Rima Dibawa Ke 4000 Kita Juga Siap Jadi Disini Kita Beli Di 4350 Ya Kalau Itu Tembus Ke Bawah Ya Kita Tunggu Di 4250 An Tapi Kalau Ada Perlawanan Naik Berarti Akan Dibawa Naik Biasanya Setelah Turun Beberapa Kali Gini Ada Kenaikan News Biasanya Begitu Terus Untuk Jangka Panjang Bagaimana Sampai Rima Sampai Rima Cukup Bagus Ya Sampai Naik Terus Turun Ini Karena Kondisi Covid Terus Kemudian Pernah Split Sampai Rima Itu Pernah Split Kalau Tidak Salah Kita Lihat Dulu Sampai Rima Split Saham Rima Split Sampiri Pernah Mengalami Dua Kali Pemecahan Stock Split Yaitu Pada Januari 2011 November 2017 Masih-masih Dengan Rasio 1 Banding 5 Stock Split Itu Mengapet Jumlah Sampiri Saatnya Belipat 10 Kali Lipat Lebih Banyak Ketimbang Saat Go Public Jadi Sudah Split Sampai 10 Kali Jadi Kalau Teman-teman Mempertahankan Saham BRI Ini Dari Awal 2007 Itu Ya Sekarang Sudah Nilainya Sudah 10 Kali Lipat Teman-teman Jadi Januari 2011 November 2017 Jadi Kalau Kita Pegang Saham BRI Dari Sebelum 2011 Itu Kita Sudah Saham Kita Sudah 10 Kali Lipat Naiknya Jadi Cukup Layak Untuk Kita Koleksi Saham BRI Oke Teman-teman Itu Dulu Untuk Saham BRI Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Teman-teman Yang Ada Pertanyaan Bisa Comment Di bawah Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh